Intro Iya selamat malam semuanya Malam-malam begini tapi semuanya masih semangat Contohnya yang malam-malam begini Masih setia menemani kita Untuk teman-teman di studio luar biasa Kalau sekarang anda juga merasa ada Sesuatu yang bisa mengahankan Menceriakan anda Kalau malam-malam undang My Own Music Termasuk ya Termasuk pekerjaan ini malam Jika anda kalau malam-malam terlalu biasa-biasa saja Butuh ada yang mengejutkan dan menakuti anda Hesti Pro Odinata Maksudnya Mengagetkan Bikin semangat lagi Tapi gak takut dong Orang kan bahagia Sebenarnya gini Kalau pekerjaan malam itu sekarang udah gak seperti dulu Dulu biasanya Kalau pekerjaan malam identiknya dengan sesuatu yang aneh-aneh Contohnya nih Kalau para wanita bekerja malam hari Itu identik dengan dunia yang berbeda Ada dua nih Kalau gak wanita dunia malam Wanita dunia gaya Nah sekarang kita akan berikan sedikit info-info Resikonya kalau kerja malam hari Ternyata memang ada juga resiko-resiko tersendiri Kalau misalnya bekerjanya selalu malam Jadi hidupnya dibolak kan Dibalik Yang biasanya tidur itu memang harusnya di malam hari Ketika metabolisme tubuh kita Mulai untuk menciptakan sel-sel baru Itu bagusnya emang di malam hari Bahkan jam-jam tertentu itu akan meningkatkan Untuk sisi kesehatan Ternyata harus dibalik Dia malam harus bekerja Pagi yang tidur Berarti beresiko Mungkin resikonya Yang pertama adalah Meningkatkan resiko kanker Iya Contohnya nih Beberapa infonya Resikonya banyak kan Salah satunya adalah ini Meningkatkan resiko kanker Menurut penelitian International Journal of Cancer Bekerja di sif malam hari Itu meningkatkan resiko kanker payudara Bagi para wanita hingga 30% Ini terjadi karena memicu ketidakseimbangan hormon dalam tubuh Dimana hormon yang harusnya diproduksi saat tidur Itu tidak dapat diproduksi Apalagi para wanita Kalau kerja aja malam hari Itu resiko penyakit kanker Dan resiko ditinggal suami biasanya Dingin-dingin sendiri Kesian sekali suamimu Apalagi kalau syuting malam-malam Oh iya iya Oke berikutnya Berikutnya adalah Memicu obesitas dan juga diabetes Mengubah jam biologis tidur Bisa memicu obesitas Dan meningkatkan resiko diabetes Tipe 2 Karena kinerja insulin dalam tubuh Itu akan ikut terganggu Berarti balik lagi ke tadi Jam tidur Yang memang ada yang bilang kan Di jam tertentu Ini meningkatkan insulin Meningkatkan metabolisme tubuh Dan lain-lain Oh gitu Jadi kena diabetes ya Karena kemanisan Jadi kalau anda manis Jangan kerja malam Yang kerja malam yang gilek-gilek aja Berikutnya Berikutnya yaitu menyebabkan depresi Berdasarkan penelitian dari International Journal of Disability Dan Human Development Bekerja di sif malam hari Itu meningkatkan resiko Perubahan suasana hati Dan menjadi ababil Eh labil Eh labil 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 Tapi belum tentu ABG Benar Jadi kalau kerja sif malam itu bisa Meningkatkan resiko perubahan suasana hati Biasanya suka sama rekan kerja Kalau kerja malam-malam sif malam Biasanya mulai suka sama maling Kayaknya yang nyolong tipi kemarin lucu deh Itu perubahan emosi yang aneh Berikutnya adalah memberi masalah kehamilan Ternyata sebuah studi dari Denmark Menemukan bahwa ibu hamil Yang bekerja di malam hari itu memiliki resiko keguguran 85% lebih tinggi daripada pekerjaan normal Bahkan sebuah riset di Italia menemukan bahwa Bekerja di sif malam Itu memberi ibu hamil resiko kelahiran dini Dan juga berat badan bayi yang lahirnya akan rendah berat badannya Oh gitu Lebih enteng bayinya ya Kelahirannya juga dini ya Nah seperti apa sebenarnya pekerjaan-pekerjaan malam Yang mungkin saja tanpa kita sadari Untuk pekerjaan ini malam Salah satunya mungkin ya bekerja di TV itu juga malam Nah kita akan berikan informasi kepada anda Ini adalah pendapat masyarakat mengenai Apa saja pekerjaan malam Ini dia Pekerjaan dunia malam yang menurut saya itu memengasihkan Yaitu DJ, disc jockey Karena itu lagu Kayak mengemix lagu-lagu yang kayak anak-anak jaman sekarang suka gitu Dan lagunya itu pasti semua orang suka dengernya Yang paling saya suka adalah satu DJ atau disc jockey Mengapa? Karena salah satunya emang saya punya sahabat baik Nah salah satu seorang DJ wanita beken saat ini DJ Kartika Ayu Yo, yo, yo Nah makanya karena gue sahabatan sama dia Jadi gue jadi suka DJ Dan juga emang kalau misalnya kayak clubbing gitu Otomatis harus dengerin lagu-lagu dari DJ kan Jadi ya gitu deh sukanya DJ Profesi malam yang gue suka Salah satunya itu adalah jadi jurnalis Karena gue punya pengalaman jadi editor di kampus Dan gue menemukan ada kenikmatan sendiri Kalau kita tuh bisa kerja malam-malam Kayak misalnya gue harus ngedit video malam-malam Itu gue kayak menemukan ketenangan Dan lebih bisa lancar dalam kerjaan gue Kalau untuk pekerjaan malam favorit Mungkin jurnalis Karena mungkin lebih seru aja kita Ngelaporin secara langsung pada saat kejadian Terus nanti jadi kayak seru aja sih Kayak malam tapi gak negatif-negatif amat gitu Gak kayak yang lain Profesi yang paling bagus buat malam hari itu bartender Karena dia suka nunjukin aksi-aksinya gitu Kalau malam di club-club atau di cafe-cafe Pekerjaan malam yang oke itu dancer Karena gue sendiri juga sebenarnya dancer ya Dan dancer itu kalau malam-malam juga bukan pekerjaan yang negatif Karena kita disitu juga menghibur orang Jadi menurut gue pekerjaan malam Sebagai dancer itu fine-fine aja Macem-macem ya Satpam Satpam juga malam Itu ada shift-shiftnya Pagi dan malam Bahkan Sembuh juga mereka harus jaga kan Standby Ada 24 jam pekerjaannya Apalagi Penjaga minimarket Iya Itu juga Ada gak nih temen-temen Tau pekerjaan malam yang aneh Cleaning service Ya ampun siang aja Ngapain malam-malam Malam-malam masih lebih bersih Lebih bersih aja ya Lu mau bersihin bekasnya kuntilanak Ada lagi? Apa? Sulap Tukang nasi goreng Bener tuh Tukang nasi goreng bener tuh Malam Mana ada tukang nasi goreng siang Tek 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 Kersiangan Bener tukang nasi goreng Artis goreng siang Artis pagi siang sore malam Tayangannya memang normal jamnya Menurut Tapi syutingnya kadang-kadang Tukang pecelele Apa? Togerebus Aduh ada lagi Tapi mungkin pekerjaan yang ketika kita tidur Dia tetap bekerja Itu yang luar biasa lah Bener Di sepi berikutnya kita akan temu pekerjaan-pekerjaan yang adanya malam hari Jangan kemana-mana Hanya di Tunasio Hanya-hanya botolnya Kita bisa bikin sprite sendiri